Sudara Baris Krim Polri memanggil kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pemanggilan soal laporannya terhadap Aib dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Baris Krim Polri untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Tim kuasa hukum terpidana juga menghadirkan 10 saksi untuk dimintai keterangan terkait pelaporan terhadap Aib dan Dede soal dugaan keterangan palsu dalam kasus Vina. Tim JPN dari Prahi, hari ini ada pemeriksaan terkait 5 orang saksi dan ada gelap perkara tentang Budiana. Ada lagi 5 orang saksi itu besok pada hari Rabu terkait kasus yang kemarin yang kesaksian Tosodari Dede. Salah satu saksi di sidang PK Sakatatal, Aldi Renaldi menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan tindakan kekerasan dan tak pantas saat ditangkap oleh polisi pada 2016 silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saat bersaksi dalam sidang, Aldi mengatakan 2016 lalu ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Aldi juga mengaku mendapat kekerasan dari petugas. Dalam kesaksiannya, Aldi juga melihat Sakatatal mendapatkan kekerasan dan dipaksa untuk mengaku. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, Padang itu enggak tahu. Wah sama gugul, itu paling kejam, itu yang mau basem saya, itu yang ngetrum saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya masuk banjara itu sampai kayak di dengata Pak. Saya udah ngerasain ya di dengata satu. Bener-bener sampai enggak bisa pulang itu bener-bener. Sama pendakai itu jam setengah lima, saya mau pulang aja luar dari kali, udah resot Pak.